Wabro, ye ye ye, ketemu lagi dengan Michon Channel Dunia ilmu pengetahuan semakin berkembang dan melebarkan sayapnya hingga pada aspek-aspek kemanusiaan guys Pemahaman yang tumbuh dalam pribadi manusia pun mulai dapat dijabarkan dan diurai Sehingga menemukan solusi pada hal-hal yang dikaji Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya Salah satu yang banyak dialami oleh manusia adalah diseleksi ya guys Yang bukan merupakan gangguan dari sisi kejiwaan Banyak yang mengalami hal ini guys Seperti Albert Einstein, Steve Jobs, Tom Cruise, dan Thomas Alva Edison Diseleksi ya adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis Yang umumnya terjadi pada anak menginjak usia 7 hingga 8 tahun guys Namun ada yang lebih cepat atau lebih lambat dalam hal usia guys Hal ini menyebabkan seseorang kesulitan dalam membaca lancar sehingga mengalami kesulitan dalam memahami bahasa guys Meskipun sebenarnya orang tersebut memiliki kemampuan yang normal atau diatas rata-rata guys Penyebab diseleksi ya sendiri bermacam-macam guys Di antaranya kekurangan non-neurologis dalam penglihatan atau pendengaran Atau lemah dalam mengenali tanda baca atau kerumitan dalam berpikir guys Diseleksi ya sendiri juga dapat diakibatkan karena keturunan di mana disebabkan oleh kondisi biokimia dalam otak tidak stabil guys Biasanya penderita gangguan ini dikenali dengan bahasa yang tidak berurutan guys Sehingga kesusahan dalam menguraikan dan membahasakan suatu hal Hal ini menyebabkan penderita diseleksi ya sendiri dianggap tidak dapat berkonsentrasi guys Secara umum diseleksi ya sendiri adalah kesulitan memahami struktur bahasa Kemampuan menerjemahkan suatu hal dan kurangnya sosialisasi guys Beberapa cara yang digunakan untuk mencegah diseleksi adalah dengan Memberi dukungan untuk membaca, mengurangi stres dan kecemasan anak Serta sering berkomunikasi dengan anak guys Sehingga pemahaman dari anak semakin meningkat dan pengenalan bahasa semakin banyak guys Disleksi ya bukanlah keterbelakangan mental atau masalah kejiwaan guys Namun lebih kepada kesulitan untuk menangkap dan mengungkapkan bahasa Nah itulah sekilas mengenai diseleksi ya guys Semoga menambah pengetahuan kita akan hubungan antar sama ya Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua Terima kasih telah menonton!